Rencana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing di Kota Tangerang, Banten menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Pasalnya rencana ini dinilai hanya membebani masyarakat kecil. Dinas Perhubungan Kota Tangerang menyatakan belum mendapat sosialisasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ terkait penerapan jalan berbayar. Sistem penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing rencananya akan diterapkan di Kota Tangerang, Banten pada 2020. Rencana ini menuai pro-kontra di masyarakat. Pasalnya kebijakan jalan berbayar ini dianggap membebani masyarakat kecil. Jalan yang rencananya akan dikenakan tarif yakni akses menuju ibu kota yakni jalan Daan Mogot. Salah seorang pengguna jalan, Adin mengatakan, penerapan jalan berbayar tidak solusi untuk mengurai kemacetan sepanjang ruas jalan Daan Mogot. Orang setuju sih Pak, kalau berbayar gimana kita jatuhkan anggot. Memang susah, orang susah tetap susah. Kalau Bapak menurut Bapak sendiri solusi untuk menerai kemacetan di sepanjang jalan ini apa sih Pak? Untuk menerai kemacetan di sepanjang jalan ini ya, itu kan masih ada banyak pembangunan. Seperti contohnya misalnya jalan layang dan apa juga. Iya Pak. Nah, itu aja Pak. Berarti Bapak sendiri tidak setuju ya Pak kalau di jalan ini dijadikan sebagai jalan berbayar Pak? Ya sebetulnya sih, ya gimana program pemerintah deh. Karena program pemerintah ini kita nggak bisa ngelukin juga. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanggerang Wahyu di Iskandar mengatakan, sejauh ini belum mendapatkan sosialisasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ terkait penerapan jalan berbayar di kota Tanggerang. Jadi ada step dulu yang harus kita penuhi. Sekarang dalam UGO, apakah transportasinya sudah baik? Artinya, pemenuhan alat transportasi anggota umum masanya itu sudah baik belum di jalur itu. Ya kan itu dulu kita konsumen. Kalau itu belum, ya itu penuhi dulu itu. Nah, baru kita langkah lainnya. Ya kan, kalau misalnya kita tutup tanpa kita siapkan fasilitasnya, fasilitas anggota umumnya. Selain di kota Tanggerang, sejumlah ruas jalan perbatasan juga akan diterapkan sistem jalan berbayar, seperti kota Bekasi dan Depok.